Intro Pemirsa Wali Kota Lubuklinggau H.J.S.N. Pranaputra Soeh membagikan langsung bansos beras ke rumah-rumah warga. Bansos ini berupa 10 kg beras untuk 12.243 penerima di Kota Lubuklinggau. Bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, Wali Kota meminta agar bersabar karena Pemkot Lubuklinggau akan memberikan solusi terbaik. Wali Kota Lubuklinggau H.J.S.N. Pranaputra Soeh didampingi Kapolres Lubuklinggau AKBP Nuriono. Kajari Lubuklinggau Wili Adehaidir dan Kepala Bulog Joko Susanto melepas secara langsung bantuan sosial PPKM 10 kg beras kepada masyarakat di Bulog Kota Lubuklinggau, Senin 26 Juli 2021. Masyarakat penerima bantuan sosial tersebut adalah yang terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dan penerima bantuan sosial tunai atau BST di mana data tersebut merupakan data dari pemerintah pusat. Pada hari pertama penyaluran bantuan dilakukan di dua kecamatan yakni Kecamatan Lubuklinggau Barat I dan Barat II. Selanjutnya dilakukan pada Selasa 27 Juli 2021 di Kecamatan Lubuklinggau Timur I dan Timur II. Kemudian Rabu 28 Juli 2021 di Kecamatan Lubuklinggau Utara I dan Utara II. Dan terakhir Kamis 29 Juli 2021 di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan Selatan II. Mekanisme penyaluran diantarkan langsung ke rumah masyarakat oleh petugas agar tidak terjadi kerumunan. Wali Kota Lubuklinggau H.J.S.N. Pranaputra Sohe mengatakan Penyaluran bantuan sosial ini merupakan wujud perhatian pemerintah kepada masyarakat di masa penerapan PPKM darurat. Dan untuk masyarakat yang tidak masuk ke dalam data tersebut, pemerintah akan terus berusaha membuat solusi terbaik agar masyarakat yang tidak masuk dalam data penerima bansos tetap bisa mendapat jenis bantuan lainnya. Namun Wali Kota Nanan meminta masyarakat untuk bersabar diri karena tentu memerlukan waktu untuk pendataan. Di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Wali Kota Nanan ikut menyerahkan langsung bansos kepada masyarakat. Wali Kota Nanan berbincang dengan penerima bansos, memberikan himbawan dan meminta masyarakat untuk bersabar menghadapi pandemi ini. Sekaligus memastikan agar penerima bansos tepat sasaran serta tidak ada penerima yang mendapatkan bantuan double. Untuk bantuan, nah sabar. Yang terdampak karena ada pegawai dan pihak lain sebagainya, Kecamatan ada prakerja, bantuan. Kemudian UMKM yang terdampak, Pak Ibu Menteri sedang menghitung sekarang berapa yang ingin dikasih. Artinya ada galau. Kita tunggu, Pak. Pak, syarat untuk masyarakat yang berhak menerima bantuan itu apa saja, Pak? Ya, itu tadi. Sudah ada kelompoknya, kan? Ada BPNT, ada PKH. PKH itu sudah pasti BPNT, tapi BPNT belum tentu PKH. Ada BST. Ada totalnya data terpadu kesejahteraan tersesial 17.443 itu. Jadi itu-itu pasti akan dibagi galau. Tapi kan kita tahu di lapangan. Kadang-kadang ada juga yang meninggal, ada juga yang pindah, ada juga yang baru datang. Nah ini juga menyulitkan pendatang itu tidak akan mungkin bisa akurat selain kita ada sistem yang terpadu di antara irti, lura, dan base data yang ada. Kalau untuk masyarakat yang belum terdaftar di kelompok-kelompok tadi itu bagaimana? Nah itu yang kita akan minta sikapi dengan elemen masyarakat yang berbagi ini tadi. Seperti Linggo Sedekah, Daul Tohid, dan ibu-ibu kita akan salurkan. Kalau pemerintah daerah sekarang melihat dulu. Nah kita tidak mau keasalahan, jadi double. Kita bagi lagi ke PKH, PKH sudah dapat. Nah kita bagi lagi ini. Nah itu tadi kan, yang PKH sudah ada, prakerja. Yang itu UMKM terdampak lagi, ibu Menteri Keuangan sedang hitung sekarang. Ada lagi. Ya sudah. Kita sekarang melihat, dan aku minta masyarakat bangunlah kepedulian, yang punya duit, yang cukupan, bagi-bagi ke masyarakat yang lain. Kita harus diminta. Salah satu penerima Bansos Mita yang merupakan ibu rumah tangga dan suaminya seorang kuli bangunan, mengatakan sangat berterima kasih dengan pemerintah karena telah memperhatikan rakyat kecil, yang sangat merasakan dampak dari pandemi dan PPKI darurat ini. Ada pun penerima bantuan sosial tersebut, yakni PKH 7.781 dan BST 4.462, dengan jumlah keseluruhan 12.243 kk atau setara dengan 1.124,30 kg beras atau 122,4 ton. Dari Lubuk Linggau, Yuyung Anggara, Linggau Streaming melaporkan.